mimpi daun memetik daun bayam itu sangatlah bagus ya apabila keadaan saya yang anda alami sekarang ini dalam keadaan yang kurang beruntung nanti bisa akan beruntung nanti yang kalau dalam keadaan yang susah jadi gembira setiap kali panen itu adalah sebuah keberkahan simak terus videonya Umar Rahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dalam kajian arti mimpi-mimpi yang kali ini ada yang bertanya di kolom komentar Bagaimana Bang jika saya itu bermimpi memetik daun bayam ada tiga tingkat ya berdasarkan umur nanti akan membedakan makna dan artinya yang kalaupun masih kondisi anda yang bermimpi pada saat sekarang ini jomblo itu memetik daun bayam itu menandakan bahwa anda akan mendapatkan kabar baik dari semua cita-cita yang anda inginkan karena kita pengerti penakwil mimpi itu berdasarkan suasana hati si pemimpi dan keadaan si pemimpi apabila bujang ya masih bujang masih ikut orang tua nah ini butuh pekerjaan dan anda kebetulan malam harinya itu bermimpi tentang memetik daun bayam kita ketahui bahwa daun bayam itu sangat besar faedahnya dan si pemimpi itu merasa senang ya karena mendapatkan rezeki yang tanpa beli bisa menikmati hasil dari petikannya artinya panen ya memiliki panen meskipun panennya itu hanya sekedar daun bayam itu juga merupakan rezeki ya yang cuma-cuma diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ada kabar baik ya setiap kali mimpi manen itu manen buah manen apapun akan ada kebaikan keberkahan dalam mimpi itu kemudian apabila ya yang bermimpi itu seorang yang setengah abad umurnya ya jika bermimpi memetik buah apa daun bayam kemudian ada kesenangan disitu ada kenikmatan ada kesukaan tetapi belum tentu kesukaan itu adalah hal yang cocok untuk dirinya ya hal yang cocok untuk dirinya bagiannya begini ya apa sih kenapa kok tidak cocok untuk dirinya padahal itu adalah rezeki baik kita akan melihat ke dalamnya jangan hanya diluarnya saja memang itu bagus tetapi dalamnya bagaimana penampakannya itu adalah daun bayamnya seperti ini ya itu adalah bunganya ini adalah daunnya kita lihat ada bolongnya ya ada bolongnya entah itu dari ulat ataupun apa ya yang jelas bolong itu ini adalah juga baik karena menandakan bahwa daun ini tidak terindikasi oleh obat masih alami ini masih baik tetapi apakah nanti apabila dimasa apakah juga baik untuk dirinya nah itu sama dengan tindakan yang anda akan ambil meskipun itu adalah rezeki tapi belum tentu rezeki itu akan bermanfaat untuk diri anda karena orang itu bermacam-macam menurut ketahanan dari dari fisiknya apabila fisiknya itu bagus maka kalau memakan daun bayam ini tidak akan efek apa-apa tapi juga ada yang alergi dan juga asam murat macam-macam ya Nah itu juga penggambaran pada arti mimpi anda anda mungkin akan menerima hasil mungkin akan mendapatkan kabar gembira tetapi kabar gembira itu mungkin tentang pekerjaan ya di sana ada peluang usaha dan sebagainya belum tentu itu baik untuk anda ingat ya harus berhati-hati dalam bersikap terus kemudian bagaimana solusinya solusi yang terbaik adalah anda harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilancarkan dimudahkan recepinya dalam hal apapun dan anda akan mendapatkan keberkahan di sana anda akan mendapatkan pekerjaan itu apabila anda tidak ngoyo apa bahasa Indonesia itu tidak memaksakan diri anda untuk melakukan hal itu misalnya untuk menanam modal anda dengan bisnis anda itu ya anda dapatkan harta yang anda dapatkan mau mau bermodal tetapi dengan uang dari bank misalnya itu jangan dulu ya karena itu adalah keterburu-buruan memang itu adalah peluang yang besar tetapi nyatanya belum tentu benar nah itu adalah arti penggambaran mimpi tentang memetik bayang dan kemudian apabila anda memakan berarti anda sudah terpengaruh sudah mulai melakukan aktivitas anda jadi emak makaruk masih lajang itu memakan daun bayang dengan memetik sendiri memasak sendiri yaitu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sebuah rezeki yang anda akan anda dapatkan itu itu juga akan bisa anda rasakan kenikmatannya dan akan mendapatkan keberkahan untuk diri anda dan akan mendapatkan kabar gembira yang baik untuk diri anda tetapi jika yang bermimpi memasak memakan yang memetik ya itu daun bayang untuk orang yang sudah lanjut usia ataupun lima puluhan keatas ya itu adalah belum tentu baik untuk dikerjakan sebaiknya anda berhati-hati nah itu adalah penggambaran dari mimpi arti bayang ini untuk jam emasnya hari Kamis ya Maret tanggal 7 yaitu jam 2 jatuhnya jam 2 ini artinya anda harus bangun anda harus tersolat sahaja muncul sholat hajat kemudian ini sifatnya harus tahu sifatnya itu juga ini ada pada ayat 2 suratul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirradilalamin Anda sebut satu-satu Alhamdulillah Saya hari ini Pagi ini Sudah beribadah kepadamu Alhamdulillah pagi ini Saya bisa bangun Melaksanakan ibadah kepadamu Alhamdulillah pagi ini saya dapat Rezeki yaitu Bisa menghirup udara Yang segar Alhamdulillah pada pagi ini Saya diberikan kesehatan Alhamdulillah pada pagi ini Saya diberikan Keluarga yang sehat semuanya Alhamdulillah pada pagi ini Saya masih Memiliki uang Untuk nanti belanja dan Akan ditambah Berlipat-lipat ganda Alhamdulillah pagi ini Saya bisa Membuat Masakan apa Alhamdulillah Alhamdulillah di pagi ini Saya punya Suami yang baik hati Alhamdulillah pagi ini saya punya Anak yang semuanya anak Pinter-pinter soleh-soleh ya Banyak-banyak Banyak-banyak Mengucapkan Alhamdulillah ya Di sini Sambil berucapnya Jangan dibatin aja Tapi diucapkan Karena ucapan itu adalah Doa Ucapkan yang baik-baik Di Jam ini Sifatnya Bismillahirrahmanirrahim Silaturohim Atau kita bekerja Besok hari Jumat Yaitu Jam emasnya adalah Jam 1 Jam 7 Jam 8 Jam 1 Itu Kita setelah Sholat Tajud Sholat hajat Kemudian kita Mengamalkan Apapun itu Kemudian Ditekankan Pada Bismillahirrahmanirrahim Ini apa Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Jadi Untuk hari ini Ya Setelah Anda Itu Mendapatkan Begitu banyak Kasih sayang Yang Allah Berikan kepada Anda Kepada Keluarga Anda Ya Besok paginya Pada hari ini Ya Jam 7 Ini Kalau bisa Ya sedekah Menyedekahkan Berupa Uang Semampunya Panjengan Semampunya Anda Nah itu adalah Raih Keberkahan Untuk Mengubah Nasib Menjadi Lebih Beruntung Semoga Bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati